Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Semangat pagi Jumpa lagi bersama saya Kak Sakti dan Si Bolang Hari ini kita masuk lagi di channel Youtube Sakti Nabil Jangan lupa subscribe channel Youtube Sakti Nabil Watch, like, share, komen, dan subscribe Untuk bermanfaatan ilmu yang lebih luas Di channel Youtube Sakti Nabil Betul, 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 betul Hari ini kita kembali Kalau sama Si Bolang Berarti bercerita Cerita apa kita ke Sakti? Cerita dongeng yang berjudul Si Kancil dan Buaya Si Kancil dan Buaya? Iya Pada suatu hari di suatu hutan Hiduplah seorang kancil Yang begitu cerdik Dan sering membawa manfaat buat Penghuni hutan sekitar Wah baik ya? Iya Dia cerdik Dan sering membawa manfaat Pada suatu hari Kancil itu merasa lapar sekali Aduh Perutku lapar nih Aku mau makan Namun Pada saat itu Makanan hanya ada Dimana Kak? Ada di seberang sungai Yang jauh disana Untuk menyeberang itu Maka Kancil membutuhkan Hewan Buaya Kemudian dipanggil lah Buaya-buaya Hoi Buaya-buaya Sini-sini Saya ada pengumuman Ya Kancil Pengumuman apa? Raja hutan nanti akan memberikan Banyak makanan buat Buaya Daging-daging yang enak buat Buaya Yang benar Iya Iya benar Makanya Kalian harus menolong saya dulu Apa-apa yang saya tolongkan Kalian membentuk formasi Akhirnya Buaya itu membentuk formasi Berjejer Berbaris Sampai ke ujung sungai Seperti jembatan Seperti jembatan Kak? Iya Seperti jembatan Agar Kanci itu bisa lewat Wah setelah dia lewat Cukuk-cukuk Cukuk-cukuk Cuk-cuk-cuk-cuk Kemudian sudah selesai Ternyata Kancil itu berbohong Berbohong Kak? Iya Kemudian kanci mbak Oke terima kasih ya Langsung lari Hei gimana ini Harga dia Raja Hutan Langsung lari 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 yang jauh Sekali Marah Buaya itu Mau yang ngejar Tapi gak bisa Karena Kancil begitu Gesit Wah ternyata Kancil berbohong ya Iya Makanya Jangan sampai Kecerdikan kita Itu disalahgunakan Seperti itu Sehingga Merugikan orang lain Iya Betul Kak Makanya yuk Kita jadikan kecerdikan kita Buat banyak manfaat Jangan sampai disalahgunakan Setuju Setuju Kak Baik Kalau ada sumur Dekat sawah Boleh kita Menumpang hati Kalau ada kata-kata Kami yang salah Tolong jangan disimpan Dalam hati Ada nampang Ada sirih Bunuh irian Bu Cenderawasi Cukup sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.